Belum usai mahalnya harga cabai, kini warga juga dipusingkan dengan naiknya harga kedelai. Siap-siap, tahu tempe jadi makanan rakyat, harganya bisa jadi makin tamerakyat. Sekilas, aktivitas para perajin tahu dan tempe di Kelurahan Kekalikjaya, kota Mataram ini nampak baik-baik saja. Padahal mereka tengah dilanda resah, imbas harga kedelai yang diam-diam kini mencapai 13 ribu rupiah per kilogram. Naiknya harga modal membuat perajin otomatis mulai mengurangi kapasitas produksi. Dari semula 175 kilogram, kini turun menjadi 100 kilogram per hari. Agar bisa sedikit mengantongi untung, ukuran tahu tempe pun diperkecil. Para pedagang tahu dan tempe pun tak kalah bingung. Di Pasar Gandoang, Kabupaten Bogor, pedagang masih menjual tahu dan tempe dengan ukuran normal. Harganya pun masih sama, belum naik atau mengalami penyesuaian. Yang berbeda kini, omset pedagang yang kian tergerus turun hingga 40 persen. Untuk ukuran masih sama-sama saja. Banyak kita belum ada perhitungan untuk mengecilin atau bagaimana. Karena kita nunggu dari bagaimana ya kemungkinan syukur-syukur kedelai masih bisa turun lagi. Itu harapannya. Karena kalau terus naik, makan lauk tahu tempe dicocol sambal kok rasa-rasanya akan jadi menu mewah. Tim Liputan Rames JTV melaporkan.